Intro Ricky Kambuaya, hilang dari skuad Persebaya karena diangkat jadi PNS di Papua Barat Tidak ada nama Ricky Kambuaya dalam daftar susunan pemain Persebaya Surabaya rupanya Kambuaya harus pulang ke Sorong karena diangkat menjadi pegawai negeri sipil PNS pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso menurunkan trio gelandang Rahmat Irianto, Muhammad Hidayat, dan Marcelino Ferdinand dalam pertandingan tersebut Padahal, Ricky Kambuaya selama ini merupakan gelandang andalan Persebaya Gelandang berusia 25 tahun itu juga tidak sedang cedera, positif Covid-19, maupun terkena larangan bertanding akibat akumulasi kartu Lantas, kemana Ricky Kambuaya? Kambuaya izin kepada saya pulang ke Papua karena ada yang sangat penting Akhirnya saya izinkan, saya tidak mau kalau tidak kami izinkan malah akan mengganggu mentalnya Urusannya penting sekali, Alhamdulillah, tanpa Kambuaya kami masih bisa menang Tutur Aji Rupanya, Ricky Kambuaya memenuhi panggilan dari Gubernur Papua Barat, Domingos Mandacan Dia mendapatkan hadiah satu unit mobil untuk penampilan memukaunya bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 lalu Aji Santoso pun memberikan izin karena tidak mau mengganggu mental pemain asal sorong tersebut saat melakoni lagak Padahal, Persebaya sebenarnya sedang membutuhkan tenaganya Dia juga mendapat jatah PNS dari Gubernur Papua Barat Lanjut Aji Santoso Beruntung, Ricky Kambuaya tidak lama meninggalkan Persebaya Kolektor 5 gol dalam 15 penampilan bersama Timnas Indonesia itu sudah mulai mengikuti latihan Persebaya berikutnya Persebaya dijadwalkan melakoni partai panas berjuluk Maung Bandung Akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Giyanyar, tentu saja tenaga Ricky Kambuaya akan sangat dibutuhkan untuk melawan Persib Apalagi, Persebaya tidak bisa menurunkan gelandang muda Marcelino Ferdinand Lantaran memenuhi panggilan Timnas Tim Bajul Ijo wajib menundukkan Persib Bandung Selain memangkas jarak poin, kemenangan akan membuat Persebaya menuju kelasmen atas